Selasa kemarin, sekitar tanggal 8, tim penyidik Krimopoldamitur Jaya telah melakukan gelar perkara tentang pindah-pindah kekarantinan kesehatan dan juga pelanggaran di pasal 160 KUHP pada saat acara akad nikah putri dari saudara MRS dari hasil gelar perkara menyimpulkan ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka yang pertama sebagai penyelenggara saudara MRS sendiri dipersangkakan di pasal 160 dan pasal 216 kemudian yang kedua ketua panditianya saudara HU yang ketiga sekretaris panditia saudara A yang keempat saudara MS sebagai penanggung jawab di bidang keamanan yang kelima saudara SL untuk penanggung jawab acaranya dan saudara HI ini sebagai kepala seksi acara 6 orang kita tingkatkan dari saksi menjadi tersangka ini mungkin yang bisa sampaikan pertama teman-teman nanti kita masih menunjuk menunggu yang lain ada pertanyaan silahkan ya itu Pak sepertanya ke 6 tersangka ini Polri dalam hal ini akan menggunakan keunangan upaya paksa ya yang dimiliki oleh Polri sesuai aturan perundang-undangan upaya paksa yang kita indikan apa upaya paksanya karena ada dua dengan pemanggilan atau dengan lakukan penangkapan itu upaya paksa oke terima kasih Assalamualaikum Wr Wb